Pameran produk unggulan dari UMKM Tanah Toraja berhasil mencuri perhatian peserta dan pengunjung pertemuan Raya Perempuan Gereja dan Pertemuan Raya Pemuda Gereja 2024. Bertempat di Jalan R.A. Kartini Makale Tanah Toraja Perekabis, 31 Oktober, puluhan stand UMKM memamerkan berbagai produk lokal khas Toraja. Untuk informasi lebih lengkapnya Pemirsa, kita telah terhubung bersama jurnalis Tribun Toraja, Rekan Mohamad Rifki yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Rifki, silakan informasi selengkapnya. Selamat siang Rekan Nuskina di studio dan Pemirsa Tribuners yang ada di mana pun Anda berada dapatkan melaporkan puluhan stand UMKM Toraja hadir dalam gelaran Pertemuan Raya Perempuan Gereja atau disingkat PRPRG dan Pertemuan Raya Pemuda Gereja PRPG-PGI 2024. Pameran UMKM maksud kami bertajuk produk unggulan Tanah Toraja tersebut terpantau memenuhi ruang jalan R.A. saat ini di Kota Makale, Kabupaten Tanah Toraja pada Kamis 31 Oktober kemarin. Pameran UMKM ini terdiri mulai dari kerajinan tangan, kain, pakaian etnik, kopi, hingga makanan olahan khas SDA Toraja. Stand Mikasepu, misalnya stand UMKM ini salah satu yang paling laris setidaknya pada hari pertama pameran, berdasarkan kata-kata kami yang memang rencananya Tribuners akan berlangsung hingga minggu 3 November nantinya. Mikasepu menjual beragam jenis kerajinan tangan Kastoraja dengan tas Sepu, tas Kastoraja sebagai kerajinan utama Tribuners. pemilik stand Mikasepu, Sherly, Ibu Sherly mengaku menjajakan kerajinan tersebut mulai Rp20.000 hingga Rp100.000. Hal itu dikonfirmasi di lokasi dan menurutnya stand Mikasepu bernubi Sili di Kota Makale, ibu kota dari Kabupaten Tanah Toraja, Tribuners. Stand di pameran UMKM ini menurut Sherly dibuka mulai pagi hingga sore hari. Sili kemudian berharap acara PRPRG yang dirangkaikan PRPG-PGI 2024 ini dapat berjalan lancar hingga stand UMKM terus rame dikunjung-kunjung. Tonton kami juga Tribuners di gerbang pintu masuk pameran UMKM tertera foto ucapkan selamat dari Bupati Kabupaten Tanah Toraja, Teofius Alorerum, beserta istri Yaryana Somalingi yang memang merupakan Ketua PPK Tanah Toraja. Pameran UMKM ini memang berlokasi tidak jauh dari lokasi Pertemen Raya, Gedung Kamon Mali di Jalan Ampera, juga Pasar Seni Makale di Jalan Kulita. Beserta sedang raya hingga penghujung dapat mengakses area pameran UMKM hanya dengan berjalan kaki saja dari lokasi acara tribunals. Selain itu di lokasi pameran dapat sepenuhnya diakses secara gratis tanpa diselenggut biaya apapun. Gelaran Pertemen Raya Perempuan Gereja atau PRPRG dan Pertemen Raya Pemuda Gereja atau PRPG-TGI 2024 ini akan berlangsung mulai 31 Oktober, 3 November 2024. Acara pembukaan berlangsung meriah dan dihadiri sejumlah tanggung dengan penting diantangnya perwakilan dari Gubernur Provinsi Sulsel. Kemudian dalam sambutannya Bupati Kabupaten Tanah Teraja Bapak Telfil Alorero mengungkapkan dukungannya terhadap acara ini sebagai momentum yang sangat penting bagi pemberdayaan perempuan khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Teraja. Dia juga menegaskan tribunals bahwa peran perempuan sebagai penggerak di berbagai bidang sangat relevan untuk mendorong perubahan positif di Kabupaten Tanah Teraja ini. Menurutnya dengan adanya program seperti ini, pertemuan raya perempuan, perempuan tak kebupaten Tanah Teraja dapat lebih berdaya tidak hanya dalam konteks spiritual tetapi juga dalam bidang sosial, kemudian ekonomi, dan budaya tribunals. Acara pembukaan pertemuan raya perempuan juga dimeraihkan dengan berbagai kegiatan yang melibatkan perempuan dari berbagai kelangan termasuk workshop, kemudian sementara pemberdayaan, kegiatan seni dan budaya yang menunjukkan kekayaan tradisi khas Teraja khususnya di Kabupaten Tanah Teraja. Bupati Tanah Teraja kemudian mengharapkan melalui perjalanan ini akan semakin banyak perempuan yang terinspirasi untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan daerahnya. Demikian rekan-rekan yang dapatkan melaporkan Muhammad Rifqi langsung dari Makale dan Kepalikan Sestri. Terima kasih rekan Rifqi, jurnalistri Buntur Raja atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa melengkapi berita ini kami tampilkan pembancara wartawan kami bersama pemilik stand Umi Mika, Sepu, Sherly. Kerajinan Teraja ya memang Bu ya, khas Teraja ya. Ini ada pas aja, ada tas, kemudian tas khas Teraja ya. Keluarganya Bu dari berapa ke berapa Bu ini? Yang paling murah? Sampai dari 20. Sampai yang paling hal Bu? 100 lebih. 100 lebih ya? Kemudian Bu, ini akan dibuka sampai kapan Bu stand-nya, Bu? Kalau boleh tahu. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.